WCNU Kabupaten Sumeneb Madura memiliki cara unik dan menarik dalam memperingati Hari Santri Nasional 2023, yakni dengan menggelar jalan-jalan sehat santri yang pesertanya mengenakan sarung bagi laki-laki, sedangkan peserta perempuan mengenakan baju muslimah. Dalam momentum Hari Santri Nasional tahun 2023, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumeneb Madura membangun kebersamaan dan silaturahmi dengan menggelar kegiatan jalan sehat santri yang diikuti oleh peserta lebih dari 12 ribu orang, diantaranya dari kalangan santri, pengurus Nahdlatul Ulama dan warga Nadin. Dalam kegiatan ini ada yang berbeda dari peserta JJS Santri dengan JJS lainnya, peserta laki-laki mengenakan sarung, sedangkan peserta perempuan mengenakan baju muslimah. Para peserta terlihat begitu bersemangat, berbondong-bondong berjalan bersama, sambil mengibarkan bendera Nahdlatul Ulama. Bahkan sesekali mereka melantunkan syair-syair bersama di jalan raya. Ketua PCNU Kabupaten Sumeneb Kiai Haji Ahmad Panji Taufik menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekedar peringatan momentum saja, melainkan juga sebuah bukti bahwa di Kabupaten Ujung Timur Madura tercipta sebuah kedamaian. Hal itu dibuktikan dengan tingginya animo masyarakat untuk ikut serta mengikuti kegiatan ini. Bahwa kita sehat walafiat, lebih-lebih kita bisa berkumpul pagi hari ini dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. Ini bukan peringatan yang biasa, tapi adalah peringatan yang sungguh luar biasa. Karena Santri Semuanya bisa damai Karena Santri, InsyaAllah Indonesia jaya Untuk itu, kami merangkai kegiatan dari Santri Salah satunya adalah jalan-jalan sehat Santri Ini tidak dimaksudkan yang lain, tapi dimaksudkan bagaimana kebersamaan, bagaimana kekuah, bagaimana kedamaian tetap tercipta di bumi sumekar, bumi sumenang. Dalam kegiatan tersebut, para peserta dibatasi hanya boleh memiliki satu tiket untuk satu orang secara gratis yang nantinya diundi untuk mendapatkan hadiah berupa tiga paket umroh, sepeda motor, dan puluhan door price. Tentunya kegiatan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, diantaranya Pemkap Sumenap, Kapolres Satpol PP Kabupaten Sumenap melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau.